Sejumlah masa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada Senin siang. Kedatangan mereka itu untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi damai dan mempertanyakan kejelasan penanganan dugaan kasus korupsi bantuan sosial dampak COVID-19 yang dilakukan oleh Hukunum BPTD-14, wilayah Kalbar. Kemudian, mereka juga meminta agar aparat penegak hukum transparan dan profesional dalam penanganan dugaan kasus korupsi bantuan sosial itu. Selain itu, mereka juga mendesak pihak Kejati Kalbar agar segera mengusut tuntas dugaan kasus korupsi bantuan sosial itu sampai ke akar-akarnya. Tuntutan kita tetap satu, yaitu minta transpirasi profesional dan setidaknya kasus ini diusut tuntas sampai ke akarnya. Tidaknya kami minta ada kepastian hukum yang lebih utama terhadap para tersangka walaupun memang terdakwa atau tidak. Tidaknya kita meminta kasus ini diusut dengan tuntas, apapun itu. Bentuk korupsi dari mana pun tetap kita tolong. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Mas Hudi memastikan akan transparan dalam menangani dugaan kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 ini. Mas Hudi yang baru saja dilantik sejak 8 Desember kemarin juga memastikan akan mempelajari dugaan kasus itu dan selanjutnya akan menentukan sikap. Tentunya dengan melakukan penegakan hukum yang berkepastian, berkeadilan, serta bermanfaat untuk masyarakat. Dan saya akan pelajari dan nanti segera akan kita tentukan sikap. Dugaan kasus korupsi bantuan sosial ini pernah dirilis oleh Kejati Kalbar pada beberapa bulan lalu sebab diindikasi bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak COVID-19 diduga tidak diserahkan 100 persen. Maulit Pond TV memberi tekan.